Halo guys, jangan lupa like dan komen Jangan kode catkan lah, sudah makin takut saya Aku Frater Lady selamat menikmati 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 Saudara-saudara sekalian, karena cinta dan belas kasihnya, Allah setia menyertai perjalanan Pemerintah Jepang-Jepang selama 175 tahun. Mari kita mohon berkat dari Allah, agar Allah terus membimbing para fratir dalam panggilan dan karya pelayanan demi keselamatan banyak orang. Bapak dan Putera dan Rok Kudus Saudara-saudara sekalian, raser JNM yang terkasih, dengan ini beran ekaristi, Syukur Jepang-Jepang, 175 tahun berkarya, berdirinya kongregasi praten dan JNM telah selesai. Syukur kepada Allah Marilah pergi, kita dihudu. Amin Sambil lagu penutup, foto-foto bersama dengan provisial dan kata-kata. Sambil lagu penutup, foto-foto bersama dengan provisial dan kata-kata. Sambil lagu penutup, foto bersama dengan provisial dan kata-kata. Terima kasih. Mana foto itu? Foto dulu. Sambil lagu penutup, foto-foto bersama dengan provisial dan kata-kata. Sambil lagu penutup, foto bersama dengan provisial dan kata-kata. Berkarya untuk semakin meningkat, semakin bertambah besar di dunia ini. Yang Mulia, Uskupan Agung Medan, Moesijur Aurelius Dipayung, OPMCAP. Yang terhormat, Pastor Paroki Santo Yosef Baliki, Pastor Monal Bajanahor, OPMCAP. Yang terhormat para pastor yang hadir. Yang terhormat para pimpinan komunitas Prater CMN dari Medan, Siantar, Balikye, dan Naik Tolang. Dan seluruh para pastor yang saya hormati para suster yang hadir di sini. Saya lihat ada suster SCNM, KYM, SFL, dan FCCM. Yang saya hormati pengurus gerakan belas kasih Balikye dan Tautung beserta anggotanya. Yang saya hormati ibu bapak undangan. Yang saya cintai dan banggakan orang muda, katolik, orang muda, dan anak-anak. Waktu itu mendirikan suster SMM. 12 tahun kemudian, Monsignor, Yesudah Uskup Agung Sertodumbos, mendirikan kelompok laki-laki yang namanya Prater CMN, tepatnya 25 Agustus 1844. CMN berada di Indonesia tahun 2023 itu 100 tahun. Kalau sekarang baru 96 tahun. Karena terkait juga dengan OVM Kapusin. Waktu itu, Monsignor Matthias Brams, OVM Kapusin, mengundang Prater CMN untuk berkarya di Padang. Tepatnya 21 Mei 1923. Padang juga meliputi Medan. Medan itu didirikan pada 1 Juli 1927. Waktu itu, 1 Prater saja melayani pendidikan bagi anak Eropa dan anak Tionghoa di Kota Medan. Dan waktu itu, Prater Heli Megidilus Neven. Dan sedangkan di Baligia ini, tanggal 31 Agustus 1950, dua Prater diutus untuk komunitas ini. Sementara untuk siantar itu, baru berdiri pada 16 Juli 1984. Kongregasi kita masih muda dan masih banyak yang harus dilakukan. Mari kita jalani dengan rendah hati dan secara konkret. Hendaklah kita bersyukur dan bersemangat. Penuh harapan dan kesetiaan di jalan persaudaraan belas kasih. Prater Lorenz Obiko, pemimpin umum. Horas Majuajua Yahuhu. Selamat setelah 175 tahun. Digerakkan oleh belas kasih Allah. Semoga roh senantiasa menemani-mu. Sehingga tetap digerakkan hatimu oleh belas kasih Allah. Selamat untuk Prater-Prader. Dan selamat berkarja. Terima kasih. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya Frater Theo Hera. Atas nama para Frater Komunitas Balige. Mengucapkan selamat ista jubilium 175 tahun. Semoga kasih dan karunia belas kasih Allah senantiasa. Menyertai para Frater dalam karya putusan. Terima kasih. Horas. Pada hari ini sungguh kita bersyukur sudah 175 tahun berdirinya Kongregasi CMM. Saya sudah lama kenal dengan CMM baik dulu di Pematang Siantar sebagai Pastor Paroki maupun di Balige ini. Saya lihat kehadiran para Frater CMM sangat-sangat-sangat update pada jamat ini. Karena menangani orang-orang muda yang sungguh-sungguh membutuhkan suatu bimbingan, suatu prinsip, visi, dan misi. Sehingga mereka terarah kepada yang baik, maju ke depan, dan berjaya hidup CMM. Amin. Sangat senang bahwa para saudara Frater CMM sudah merayakan 175 tahun lahir di dunia ini. Mereka ini menjadi alat di dengan Tuhan untuk menyebarkan belas kasih Allah kepada terutama orang-orang miskin. Orang-orang muda dalam pendidikan, mengangkat harkat orang-orang muda menjadi lebih baik di dunia ini. Jadi selamat untuk para Frater CMM, selamat melayani di dunia ini, di mana saja berada di seluruh dunia ya. Jadi dikatakan di beberapa tempat di seluruh dunia ini. Maju Frater CMM, semoga calon-calon juga bertambah berkat kekuatan roh kudus. Jadi saya juga secara pribadi berdoa supaya Frater CMM tetap eksis, tetap melayani, tetap jaya sebagai perpanjangan tangan Allah dan menempatkan wajah Allah di dunia ini. Terima kasih. Terima kasih.